Oke, oh disini namanya, eh ada dua anakannya disini Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun maknya Benyamin Kita mau unboxing apa nih sayang, mau unboxing kaktus, bukan kaktus, oleh kakten, iya dari tempat kaktus, jual kaktus, tapi kita gak beli kaktus Kita beli epipilum, epipilum itu Wijayakusuma, tapi bukan Wijayakusumanya yang keraton Terus sama apa lagi, pokoknya ada tujuh macam lah yang aku beli, jadi aku mau unboxing dulu ya Oh iya, kenapa aku belanja disini, itu karena aku ngeliat, ha ada Witya lagi, Ripsalis yang ungu Udah lah, gak usah banyak omong, kita buka dulu ya Ini Semoga suaranya gede nih ya, aku udah pakai speaker tapi di bajuku Terakhir aku belanja dari Uli Kakten ini Tiga tahun lalu, Mei 2021 Jadi aku beli sedum morganianum, ini apa ya, buntut monyet kalau gak salah Terus Witya, Amazonica, Krasula Buddha Temple, aku beli lagi yang dulu dipantol untuk anggrek, epipilum, perlit Belanjaanku 63,80 euro, bebas ongkos kirim kalau belanja 49 euro minimal ya di Uli Kakten ini Sertanya nanti dirapikan Biar gak ini, kedinginan anggreknya Jadi ini aku terima ini kemarin ya, karena sekarang kan lagi winter, jadi aku gak langsung buka paketnya Supaya tanamannya menyesuaikan suhu di perjalanan, walaupun cuma sehari sih perjalanannya tapi kan di luar dingin ya, gak minus Aku gak berani beli-beli tanaman kalau minus, walaupun dari nurserynya itu dipakein ada headpadnya gitu, ada bantalan penghangatnya gitu Dan jadi ini sekarang udah 24 jam, ada 24 jam semalaman lah ya, baru dibuka supaya dia gak kaget gitu dari suhu dingin langsung ke hangat 23 derajat di rumah kita gitu Anaknya mau ikut unboxing Ini yang pertama Epi film yang kuinginkan yang kayak dulu beli di perang supli gak ada, jadinya ini dua, ya udahlah yang ada aja yang kulihat bagus ya bunganya dan besar ukurannya gitu Ah pasir-pasirnya Oh ini yang sedumori gak Yang buntut Wow, gede banget, wah keren amat Wow, waktu itu ya lagi tiga tahun lalu aku mau beli gak ada, ya pada jatuh tanahnya Tunggu sayang, tunggu sayang Ya, ground ditaruh sini Wow Ntar disemprot bisa nunggu Namanya Sedum Morganianum Ini buat ngikutnya Biar gak Jatuh Tuh kan, karena dia menjuntai begitu Wih pada patah-patah, ntar bisa diperbanyak ini jadinya Ya, yang kau mau Ya, selanjut Lihat pelan-pelan pegangnya dari bawah, begini Ya, tunggu dulu Nah, gak usah udah Oh, epipilum Lu aku pernah punya yang anguling ya, bertahun-tahun ku rawat Eh, mati, matinya itu karena apa ya, kena spider mat atau busuk, lupa aku Nah, pegang Wah Ada nam tag-nya gak disitu? Namanya Di kartonnya Epipilum Oh, disini namanya Epipilum Hybrid King Ransom Aku ngeliat di Youtube juga ya, bunganya kayak gimana Yang tadi, kepalaku gak keliatan Ya, karena terlalu deket Terus, sekarang lampu kameranya mati Karena kepanasan, udah 5 menit videonya Kelamaan, kepanjangan Ini apa sekarang, sayang? Siap, si Papa datang deh Berantakan disini Tutup, tutup Oh, ini yang Buddha Temple Wow Ya Cakep ya Krasula Hybrid Buddha Temple Kenapa daunnya banyak? Semoga gak rajin nyiram ya Ada 2 anaknya disini Ini ada bunganya nih Ih, cek banget Semoga gak kena Spider Mites Gitu Kalau kena Spider Mites ya Aku kesel, aku buang Next Sepatunya Eh, kos kakinya Benyamin Nah, aku beli Perlid Karena Stok Perlidku udah habis ya Ini buat campuran Tanaman-tanaman Buat anggrek juga Biar Apa dia poros Kalau dicampur sama beda tanaman lain Dicampur tanah juga ya Kemudian ini Nah, ini Oh, dia ada nih Ada semprotan Aku pikir gak dikasih semprotan ya loh Ini buat anggrek Ya, buat anti-hama juga Tuh, bi pantol Ya, aku baca dari forum anggrek Kontra X Ada Ininya juga Mineral-mineralnya Buat anggrek Oh, kecil yang ini Epipilumnya Dua-duanya itu 10 euro-an deh harganya Sang Oh, yang ini jauh lebih kecil Padahal harganya sama Paya deh Ini yang Witia Amazonica Oh, yang ini Waktu itu aku di Frank Supply itu Jauh lebih kecil loh Dan gak ada cabang-cabangnya begini Oh, ini Ini yang paling mahal deh 20 euro Ih, bentuk Itu bentuk Love Oh, udah dibuka sama si bocah Sini Wih, gede Kupikir yang tadi itu ya Epipilum Karena yang sebelumnya kok Gede, yang itu kecil Nah, ini Wih Gede banget ini Ini apa namanya Wow Kalau di Frank Supply itu Hanya cuttingannya Gitu Ini Kalau dari Uli Kakten ya Udah pake pot Pake media tanem Cuma Yang kucari gak ada Si Kayak German Emperor Apa Wah Banyak banget anak aneh Wow Ih Tuh Kalau ada yang bilang Kok mirip Buah naga Ih, sama Satu keluarga Tadi aku mau beli media tanem Tapi kayaknya aku masih ada di gudang Epipilum Hybrid Pul Haimlila Ini Kira punya lagi Nah, ini bagus nanti di pot gantung Ini Dan perawatannya Selama musim dingin itu Taruh di ruangan yang dingin Begitu katanya Terus Jangan rajin nyiram Gede banget Dah Selesai Unboxing kita Sekarang tinggal beres-beres Yang berantakannya Beresin yang berantakannya Tuh Itu perlit Perlit Iya Sangat ringan Mau Apa tadi Kesebutnya Ini yang Epipilum Ini yang Witiya Ini yang Kerasula Dua hari kemudian Setelah Epipilum Dan Lain-lainnya Temannya Aku unboxing Ini Aku taruh di kamar tidurku Suhunya 18 derajat Disini Jadi untuk Si Sedum Morganianum Ini Dia memang butuh Tempat dingin Dan kering Kalau winter Aku kan tinggalnya Di 4 musim Ya Tuh Kugantung Begitu Kemudian Ini yang Epipilum Dua Kemudian Yang Witiya Nah ini Witiya Juga dia harus Dingin Maksimal Disini 18 derajat Mungkin Kukluarin Nanti ada Greenhouse Di luar Gitu ya Kalau di luar Suhunya 12 derajat Tuh Di luar 12 derajat Di dalam 18 Di jam Setengah 6 Sore Disini juga Kutaruh Anggrek-anggrekku Yang mau Dibikin Berbunga Yang butuh Masa dingin Nah Satu Kutaruh Disini Yang Buddha Temple Di tempat Hangat Kerasula Buddha Temple Aku Belum Baca Dia Butuh Suh Dingin Atau Enggak Kalau Yang Buntut Keledai Tadi Itu Dia Bisa Hangat Bisa Dingin Kalau Winter Nah ini Kutaruh Di Ruang Tamu Soalnya 23 Derajat Ntar Kalau Udah Kubaca Dia Butuh Dingin Baru Kupindah Ke Kamar Tidur Into Million Tidur Tidur In N mel Wow Oh Oh And Wah Oh Oh Ye equip